Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke channel ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap bersemangat untuk belajar Oke pada pagi hari yang cerai ini Papi Tetiko akan membagikan pengetahuan bagaimana Mencari MPB dari 56 dan 72 Untuk menentukan MPB ini pertama-tama yang harus kita cari adalah faktorisasi prima dari 56 dan 72 tersebut Untuk itu adik-adik buatkan dulu tabel sederhana seperti ini lalu letakkan angka 56 dan 72 di bagian kanan atasnya Dan untuk kotak kiri ini kita isi dengan bilangan prima Untuk adik-adik ketahui ada bilangan prima yang sering digunakan yaitu adakah 2, 3, 5, dan 7 Dan yang paling terkecil adalah 2 Maka kotak kiri ini kita isi dengan bilangan prima yang terkecil yaitu 2 Dan untuk kotak kanan ini adalah pembagian antara 56 di bagi 2 yaitu 28 Pada saat angka di dalam kotak ini bukan bilangan prima maka kita harus membaginya lagi dengan bilangan prima berikutnya Oke karena 28 bukan bilangan prima kita bagi 2 lagi 28 di bagi 2 adalah 14 dan 14 ini bukan bilangan prima maka kita harus bagi 2 lagi 14 di bagi 2 adalah 7 dan 7 ini sudah bilangan prima maka pencarian faktorisasi prima dari 56 kita hentikan Lalu kita beri tanda saja untuk bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan tadi Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 72 Caranya sama dengan yang di atas yaitu kita letakkan angka 2 di kotak kiri Untuk kotak kanan adalah pembagian 72 di bagi 2 yaitu 36 Karena 36 ini bukan bilangan prima harus kita bagi lagi dengan angka 2 36 di bagi 2 adalah 18 Dan 18 ini bukan bilangan prima maka kita harus bagi lagi dengan angka 2 18 di bagi 2 adalah 9 Dan 9 ini bukan bilangan prima maka kita harus bagi lagi dengan angka 2 Ternyata 9 di bagi 2 itu tidak bulat maka kita harus mengganti angka 2 ini dengan bilangan prima berikutnya yaitu angka 3 Sekarang 9 di bagi 3 adalah 3 dan angka 3 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 72 kita hentikan Kemudian kita beri tanda untuk bilangan-bilangan prima yang kita dapatkan tadi Sekarang kita tinggal menuliskan faktorisasinya Untuk faktorisasi prima dari 56 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 7 Sekarang faktorisasi prima dari 72 adalah 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 3 Atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 Seperti ini bentuknya Sekarang kita ke langkah terakhir yaitu menetapkan EBB nya Untuk EBB ingat EBB adalah perkalian faktor prima ini faktor prima angka-angka ini adalah faktor prima Dengan syarat faktor prima tersebut harus ada di semua faktorisasi dan gunakanlah yang pangkat terkecil Kita lihat disini ada angka 2 disini ada angka 2 maka dia masuk kriteria EBB Tapi gunakanlah yang pangkat terkecil ternyata pangkatnya sama Maka kita pilih saja salah satu yang ini Kemudian disini ada angka 7 disini tidak ada angka 7 Maka dia tidak masuk kriteria EBB yang pertama Kemudian angka 3 juga disini ada disini tidak ada Dia tidak termasuk kriteria EBB Maka hanya ada satu angka yang masuk kriteria EBB ini Yaitu 2 pangkat 3 Kita tuliskan EBB nya adalah sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8 Disini kita sudah mendapatkan jawaban Bahwa EBB dari 56 dan 72 adalah 8 Semoga adik-adik mengerti bagaimana mencari EBB ini Kemudian praktekan di rumah dan melatihlah dengan mencari EBB dari bilangan yang lain Di video berikutnya Pak Fitit Tuko akan tetap men-share Mengenai masalah EBB ini juga rumus matematika yang lain Jadi segeralah subscribe untuk mendapatkan update video dan pembelajaran matematika berikutnya Semoga materi EBB ini bermanfaat bagi adik-adikku sekalian Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua